Kreatif dan Semi Channel Kreatif dan Semi Channel Kreatif dan Semi Channel Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Semi Channel Nah, di video kali ini saya mau mengajak kalian semua untuk membahas tentang kipas angin Di mana saya baru saja kedatangan servis kipas angin, kawan-kawan Nah, kata pemiliknya dia tidak bisa muter Ini memang agak seret nih, kawan-kawan Kita akan cek apakah dia untuk dinamu masih hidup atau tidak Kita tidak tahu sebelum kita ceknya Dan sebelum kita masuk untuk membongkar Ini untuk kalian yang masih pemula ya, kawan-kawan ya Kalau kalian mau memperbaiki kipas Sebelum kalian membongkar, kalian harus tes dulu ya Tes bagian ini ya, stop kontak Dengan menggunakan avometer Menggunakan yang digital maupun yang analog, bebas Terserah kalian, yang kalian miliki saja Dan di sini saya akan memberitahu kalian cara mengetesnya Oke, saya akan menaruh kamera dulu Oke, kawan-kawan, nah, untuk mengetesnya Ini kita memerlukan avometer Oke, untuk skala kita taruh di x10 atau x1 Bisa, kawan-kawan ya, karena ini baterai ini saya Sudah habis, swak ya Jadi x1 nya kurang kencang dia Jadi saya gunakan x10 saja Bebas ya, bisa Yang penting kita, di sini fungsinya Untuk kalian pemula ya, kawan-kawan ya Ini fungsinya hanya untuk mengetahui apakah jalur kipasnya itu setersibung atau tidak Lalu kita harus melihat diagram di sini Angka-angkanya di sini baru kita harus memperbarui baterai ya, kawan-kawan Di sini hanya untuk mengetahui apakah jalur dari bulungan kipas kalian itu masih menyala atau tidak Oke, kita akan test ya Oke, apometer saya taruh di sini Kalian perhatikan apometer, siap Kalian tempelkan kedua grupnya di sini, kalian bebas ya, balik-balik tidak masalah Lalu kita tekan tombol ya, kawan-kawan ya Oke, ini Oke, kita tekan tombol Kalian perhatikan saat saya menekan dan perhatikan di sini ya Apabila dia naik, berarti gulungan kipasnya masih hidup ya Oke, naik, kawan-kawan Naik ya, speed 1 naik Oke, speed 2 masih oke ya Oke, saya ulang, saya nolkan, turun, speed 2 saya pencet Oke, naik, kita turunkan lagi, nolkan, speed 3 Oke, berarti untuk gulungannya itu, gulungan kipas ini masih menyala Dan untuk yang selanjutnya, kita tes ya, menggunakan listrik Oke, kawan-kawan, kita pindahkan kamera Oke, kawan-kawan, sekarang kita pindahkan ke bagian listrik, kita colokkan ya Nah, saat kita menekan ini, apa yang terjadi karena pemiliknya bilang ini tidak bisa mutar Oh ya, benar saja Namun, dia ada dengung, kawan-kawan, dia ada dengung, dia tidak mau mutar, tapi ada dengung, wah seret, seret ini Oke, wih, dia melawan, kawan-kawan, saat dinyalakan, dia melawan, oke Jadi penyakitnya memang tidak bisa berputar, namun dia masih terhubung, untuk gulungan masih aman Jadi untuk kalian yang memiliki keluhan yang sama, kalian bisa simak video ini Dan sekarang saya akan bongkar dulu, kawan-kawan Oke, kawan-kawan, ini sudah saya bongkar seperti ini Dan kita coba, nah, ini masalahnya, kawan-kawan Dia bisa seperti ini, kawan-kawan Ini bisa ditarik, harusnya tidak boleh ya, kayak gini Oke, kita buka saja, kawan-kawan ya Ini masalah pada, ini ya, kawan-kawan ya Apa namanya As Oke, saya buka dulu untuk, ini ya, pengunci kipas Dan sekarang, kita bongkar bautnya, kawan-kawan Oke, untuk kalian yang mau belajar, kalian simak terus ya video ini Supaya kalian lebih paham cara memperbaiki kipas dan mencari kerusakan pada kipas yang kalian miliki Oke, kawan-kawan, ini juga patah Oke, tidak apa-apa, kita coba bongkar Waduh, meleleh kawan-kawan Ini, kayaknya ini, kalau sudah meleleh seperti ini Ini, kalau sudah meleleh seperti ini Ini, kalau sudah meleleh seperti ini, biasanya dia terlalu dipaksa ya, kawan-kawan Padahal gulungan masih aman loh Dia berarti, dipaksa ini, kawan-kawan Ini lelehan dari ininya, kawan-kawan Apa namanya, kipas atau pendinginnya ya, kawan-kawan Wah, untuk meleleh gini Ini sudah tidak bisa berputar, namun dia paksakan untuk dinyalakan Nah, ini sangat berbahaya, kawan-kawan, apabila kalian memiliki kipas yang tidak bisa berputar Dan, lebih baik, jangan dipaksa untuk dinyalakan, atau dicolokkan, atau diadukkan, supaya tidak seperti ini Ini untuk saya tidak terbakar dan tidak merusak dari gulungan ya, kawan-kawan ya Jadi, hanya membuat ininya meleleh saja, kalian bisa lihat Di sini, harusnya ada kipas ya Kipas yang untuk pendingin, sebenarnya untuk pendingin ini Oke, ini saya cabut Woi, di dalamnya juga meleleh, kalian bisa lihat Wah, habis ini, kawan-kawan Nah, ini sudah terlumuri Mantap Jadi, ini sebenarnya simpel sekali Saat dia panas Atau tidak bisa berputar, mending tidak usah dinyalakan Langsung diperbaiki ya, kawan-kawan ya Ini harus kita perbaiki dulu, kawan-kawan Saya inikan dulu ya Ini bukan lelehan, ternyata ini, kawan-kawan Woi, ini gemuk, ini, kawan-kawan Pelumas Berarti si pemilik memberikan pelumas pada ini Dikiranya dengan memberikan pelumas Bisa memperbaiki ini ya Salah, kawan-kawannya, untuk kalian Hati-hati Jangan memberikan pelumas gemuk ataupun oli, ataupun minyak goreng Saran saya, kalian menggunakan ini, kawan-kawan Singer Mesin punya ya, pusing jarit Itu lebih bagus Sebenarnya, yang seperti ini Kalian hanya membasahi ini ya, kawan-kawan Membasahi di sini, bagi di dalam ini Ada kapas Itu ada kapas pendingin untuk bosing Jadi gesekan antara as As dinamu dan bosing Itu akan diredam panasnya Dengan melalui kapas yang tadi Yang pendingin di sini Nah, makanya itu yang kita berikan minyak Jangan air ya Minyak, minyak singer Nanti di sana akan mengendap minyak Jadi, untuk meredam panas Jadi tidak menyadun ke bagian bodi ini, kawan-kawan Jadi kalau seperti ini salah Saya akan bersihkan dulu Oke, kawan-kawan Untuk kalian pemula, biar kalian tahu ya Kita akan buka ini Karena ini masuk ke dalam Untuk membuka ini Kalian congkel di bagian ini, kawan-kawan Ini juga sudah Ini ya Goloh Apa namanya, bahasa indonesia ini Goloh Masalah Mending ini dulu kita Buka di sini, kawan-kawan Nah Ini kita membuka bagian pendingin Biar kalian tahu Isi pendingin itu gimana sih Oke Ini gak bisa, kawan-kawan Saya cari ini, kawan-kawan Oke, saya cari talat dulu Oke, saya menggunakan ini, kawan-kawan Pisau melayangan saya Pisau layangan ya Di Bali namanya Kongisi Ini saya gunakan karena dia tajam Runcing Dan, eh sorry kameranya Dan bisa nyongkil tentunya ya, kawan-kawan Oke, lepas Nah, isi dalamnya seperti ini, kawan-kawan Oke, kita buka Woi Ini lelehannya Kawan, nempel bro Oke Kita bersihkan saja Sampai sebersih-bersihnya, kawan-kawan Oke, untuk membukanya seperti tadi Dan untuk Ininya Memasangnya ya seperti tadi lagi, kawan-kawan Pastikan sangat Supaya bersih, kawan-kawan Supaya tidak ada kotoran Yang menyebabkan seret pada bau sini Nah, ini juga nempel ini lelehannya, kawan-kawan Ini harus ditambahkan lagi Saya akan cek dulu Apa saya memiliki Memiliki yang baru seperti ini Itu Mutilasinya Oke Ini dalamnya Ini lah Yang kapas yang saya bilang tadi, kawan-kawan Wah Ini kapasnya Ini harusnya dikasih pendingin Minyak ya Oke, saya bersihkan dulu ya, kawan-kawan Oke, kawan-kawan Ini sudah bersih Saya tuangkan minyak saja di bagian kapas Seperti ini, kawan-kawan Jangan pernah memberikan gemuk oli Dan minyak goreng Itu tidak baik Kenapa? Karena minyak goreng Ya Minyak goreng itu Dia akan Menghitam Ya, begitu juga dengan oli Ya Dan Begitu juga dengan gemuk Dia kelamaan-kelamaan Akan membuat kotoran baru Dan membeku dan jadinya seret Ya, kalau sudah minyak ini Minyak singa Dia akan menguap, kawan-kawan-kawan Jadi Dia kering Dia tidak akan meninggalkan bekas Kering-kering saja, kawan-kawan Jadi jangan asal menambahkan sesuatu ke bagian ini Ya, kawan-kawan Jadi seperti ini Oke, kita pasang kembali Oke Pemasangannya ya sama seperti tadi ya, kawan-kawan Tinggal diklaim Tinggal diklaim di bagian ini lagi Oke Ini sudah selesai Saya bersihkan Tinggal yang satunya, kawan-kawan Yang bagian belakang Sorry, kawan-kawan Oke Tinggal yang ini Kita bersihkan dulu bagian gemuknya Ini Ini diberikan gemuk Saya bersihkan dulu, kawan-kawan Oke, kawan-kawan Saya disini memperlihatkan untuk kalian Yang namanya Kapasnya kering itu seperti ini ya Tidak ada cairan sama sekali Ini sudah kering Jadi ini yang menyebabkan panas pada kipas Ini juga menyebabkan rusak pada bau sing dan as Jadi Ini juga menyebabkan putus pada kering Jadi Ini paling tidak sebulan sekali Wajib kalian teteskan minyak singer Untuk keawetan dari kipas kalian Kalau kalian males ya 5 bulan sekali lah Bisa kayaknya ya, kawan-kawan-kawan Kalau kalian mau rajin-rajin Ya sebulan sekali ya Saat kalian membersihkan kipas Kalian bongkar sedikit Lalu kalian tambahkan minyak singer Itu akan membuat kipas kalian awet Oke Kita pahamkan Kapas pendingin yang saya maksud Yang kering Itu seperti apa Oke, kawan-kawan Ini untuk bosing Bukan bosing ya Apa namanya ini As ya Untuk asnya Dia tadi lecet Sudah saya perbaiki Sudah saya amplas menggunakan board ya, kawan-kawan-kawan Untuk memanamplasnya Kalian putar dengan board Lalu kalian tutup dengan amplas Di sini saya menggunakan amplas 1500 Yang paling halus boleh Kayaknya ini paling halus ya, kawan-kawan-kawan-kawan Lulis seperti ini Nanti dia akan bersih sendiri ya, kawan-kawan-kawan Dan ini juga bosingnya Saya ganti ya, kawan-kawan-kawan Bosing saya ganti juga Karena dia sudah lecet Dan sekarang Sudah aman Sudah saya tambahkan kipas Kipas pendingin Yang kawan-kawan, tadinya Kipas ini sih Saya cari cahaya yang baik Jika tadi kipasnya sudah meleleh ya Dan sekarang sudah saya ganti Dan kita akan coba pasangkan Yang saya sayangkan itu hanya ini, kawan-kawan Di sini ada lelehan-lelehan Nempel ke bagian bulungan Saya tidak tahu apakah saat Kipas ini menyala dan panas Apakah dia akan meleleh kembali Dan membuat kerusakan di tempat yang baru Saya juga tidak tahu Yang disayangkan hanya ini, kawan-kawan-kawan ya Padahal Gulungan ini masih menyala Oke Kita coba saja, kawan-kawan ya Kita coba racket dulu Oke, kawan-kawan Ini sudah saya pasang Dan pastikan Asnya ini tidak bisa maju-mundur kayak tadi ya Harus maju-mundurnya boleh sedikit saja, kawan-kawan Nah seperti ini ya Apabila kayak tadi dia Dia tidak akan bisa memperkan kawan-kawan serat Nah ini sudah oke Dan sekarang kita coba tes colokan ke listrik PLN Apakah dia bisa berputar atau tidak Kita perhatikan bersama-sama Oke Sudah saya colok Saya dinyalakan Oke, berputar, kawan-kawan Oke Tidak nyitrum ya Kadang ada yang nyitrum, menggerum Oke, ini sudah berputar ya Terlihat tidak Oke, saya pasang dulu ininya, kawan-kawan Saya pasang dulu bagian lebih aman Cabut Ini Ini ya, saya pasang dulu Apa namanya ini ya Segel Segel ya Kayak gangan kipas Saya juga tidak tahu ini namanya apa Yang pasti Ini untuk kipas Baling-balingnya, kawan-kawan Oke, perhatikan Disini saya akan pencet tombol Terputar, oke Mantap Sudah normal ya Sekarang kita rapikan Dan kita coba pasangkan baling-baling Oke, kawan-kawan, maaf sebelumnya Disini tadi Kendor ya Atau boloh yang saya bilang tadi Jadi sudah saya gunakan Benang layangan saya lagi Tadi sudah kita menggunakan pisau layangan Dan sekarang saya menggunakan benang layangan Ya Oke, lalu saya tambahkan lid Nah, ini sudah kuat kawan-kawan Apabila untuk kalian yang memiliki kipas Atau bodi kipasnya Bodi dinamu ya maksud saya Yang oblak Atau kendor Atau goyang Kalian tambahkan saja benang-benang Dan lalu ditambahkan lenge Mantap kan, kawan Oke, saya rapi dulu Oke, kawan-kawan, ini sudah selesai Namun Namun ya, kawan-kawannya Kipasnya jelek kawan-kawan Ini kemungkinan Goyang Normal Ini sudah kepotong Ini lebih kepotong Oke, kita coba saja bagian Nomor satu dulu Tadadadad, goyang-goyang Wah, goyang bro Oke, lagi di samping Kelihatan nggak ya? Wais Ini bisa-bisa patah kawan-kawan Leher dari kipasnya Oke, solusinya ya Solusinya supaya tidak mengganti ini Kita variasi kawan-kawan Kita potong kesini Sesuaikan semua ya kawan-kawan ya Kita potong dan kita potong Yang sini ya Oke, itu solusinya Kita potong ya kawan-kawan ya Oke kawan-kawan, untuk baling-balingnya Sudah saya potong ya kawan-kawan ya Dan di sini juga sudah saya pasang Untuk ringnya atau jaringnya ya kawan-kawan ya Sudah siap digunakan Jadi untuk kipas ini sudah bisa berfungsi kembali Namun di sini kita harus memotongnya Karena ya bawaan dari si pemilik Kita tidak tahu diapain Kipasnya atau baling-baling kipasnya Bisa seperti itu Namun saya akal saja dengan memotongnya Itu solusi terbaik ya Supaya kita tidak membeli baling-baling lagi Kecuali pecah ya kawan-kawannya Sesuai patah atau pecah segini Ya itu harus dibelikan Namun yang saya lihat tadi Ini masih bisa digunakan Namun ini akan berpengaruh Dengan angin ya kawan-kawan ya Karena untuk daun baling-balingnya Lebih kecil ya Harusnya segini Harusnya segini Tapi tidak masalah Ini masih bisa mengeluarkan angin Dan bisa membuat kalian sejuk Di dalam ruangan kalian Oke kita coba Apakah masih goyang Oke tidak goyang ya kawan-kawan ya Sudah cukup Angin pun masih terasa Berhembus Masih enak ya kawan-kawan ya Oke untuk kipas yang kita perbaikin Sudah berhasil ya kawan-kawan ya Jadi untuk kalian yang memiliki kipas yang model seperti ini Atau yang lain Kalian bisa simak di video ini Sampai akhir ya Dari awal sampai akhir Supaya kalian bisa memahami Cara memperbaikinya Dan semoga bermanfaat ya kawan-kawan ya Saya akhir saja video ini Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Tentunya di Kreatif dan Sedi Channel